Puluhan motor yang terjaring razia saat akan melakukan balap liar pada Sabtu dini hari lalu dibawa ke Maupolres Tenggale. Kedaraan boleh diambil pemilik masing-masing setelah melalui proses tilang. Selain dipakai untuk balap liar, kebanyakan dari kendaraan juga tidak menuhi standar seperti kenal pot brong dan roda kecil. Wakap Polres Tenggale Kompol Heru Dwi Purnomo menjelaskan, saat razia balap liar ini kebanyakan yang ditilang merupakan pelajar. Bahkan tak sedikit anak yang masih di bawah umur. Bagi anak yang masih di bawah umur akan dipanggilkan bersama walinya untuk membuat surat pernyataan yang kemudian baru bisa mengambil kendaraannya. Maksanakan kegiatan pres rilis terkait keberhasilan saat lantas Polres Tenggale dalam pengungkapan kegiatan balap liar yang ada di wilayah hukum Polres Tenggale. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka memelihara Herkam Tikmas dan Kam Tiksel Rantas, Polres Tenggale melalui Sar Lantas Polres Tenggale telah melakukan upaya. Mulai dari preemptive, preventive, dan represive. Dalam hal ini penegakan hukum terkait pelanggar lalu lintas. Hal ini terbukti dari pengungkapan kegiatan balap liar yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Ngampun, Pugalan. Sar Lantas Polres Tenggale telah berhasil mengamankan kendaraan berbagai merek sebanyak 30 unit. Dan pelengkapan kendaraan seperti kenalpot, brong, atau kenalpot yang tidak sesuai dengan spektek. Aksi balap liar paling sering dilakukan pada pukul 2 hingga 3 waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat yang diadukan ke Satlantas Polres Tenggale. Sibon Bagus, Mohamad Herlambang, JTV Tenggale.